Yo! Hey guys, this is Mike. So, let's go! Alright! Seperti biasa, sebelumnya gue akan selalu menyangkatkan. Jangan lupa yang belum subscribe, klik the subscribe button. Menternya kita 5 ribu subscriber. So, yang belum subscribe, pastikan kalian klik the subscribe button. Let's go! So the comment of the day. Hari ini, bye bro Rizky Anugrah. Kalau udah 5k pas lu ultah, apa mau giveaway? Nah, sekalian nih bocoran nih. Ya, rencananya gue akan adain giveaway kecil-kecilan. Kayaknya temen-temen di Discord juga udah pada tau. Gue sempet ngomong soalnya. Jadi, semoga sebelum gue berulang tahun atau pas gue ulang tahun udah 5 ribu. Karena, ya kalau udah 5 ribu sebelum gue berulang tahun, baru gue akan ngadain giveaway. So, gue berulang tahun di tengah-tengah bulan. Ya, which is kalian bisa kira-kira sendiri. Mungkin nanti besok-besok akan gue bocorin tanggalnya. Tapi sekarang tebak-tebak dulu. Pokoknya tengah bulan. Pokoknya, ulang tahun gue itu sama 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 youtuber terkenal juga tanggalnya. Kalau kalian tau, youtuber terkenal, youtuber gaming terkenal. Pasti kalian tau. Tanggal gue sama sama dia, ulang tahunnya. Oke, pokoknya sebelum gue berulang tahun, udah 5 ribu. Gue akan ngadain giveaway ya. Ya, walaupun emang gak besar. Tapi lumayan, giveaway-nya. Dan ya, oke. Oke, kita langsung aja hari ini race di Austria dengan Racing Point. Let's go. This is it then. Race day in Spielberg for this year's Austrian Grand Prix. The grandstands were a sea of red in 2019, thanks to the commemorative hats in honor of the late great Nicky Lauda, who took home victory, of course, back in 1984. And it's a sellout crowd, once again, here today. It's one of the shortest laps on the calendar today then, with seven rights and just three lefts, making up the ten corners of this high-speed circuit. Turn two is barely a corner at all. They'll be flat out through there, a left-hand kink into the uphill braking zone of turn three. Turns one, three and four are all potential opportunities to overtake. With the Grand Prix nearly upon us, Anthony Davidson is by my side once again to offer his perspective. Let's talk about Mitchell. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Mitchell lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Albon, Bottas, Lewis Hamilton, Anne Fettel, Sainz, Leclerc, Ricciardo, and Sergio Perez. Ocon, Norris, Lance Stroll, and Giovinazzi. Raikkonen, Grosjean, George Russell, and Nicolas Latifi. Gasly, they've taken a grid penalty, and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. which of these talented drivers will come out on top today? Alright guys, let's go. Soalnya formation lab. Alright, let's get the car up to temperature on this lab. We're learning the gears, so go through them all if you can. The rest of the grid is forming up. Be patient, and watch for the lights. First up, Albon di belakang 2. Alright. 5 lights. It slides out, and away we go. Wow, kenceng banget ini. Oke. Uh. Delek banget saatnya. Di HP 3 white kita, guys. Oh. All right. Kita potong. Oke, nice. Woo. Gila, 3 white tadi ya. Oke, santai. From the outside of Max Verstappen. Wow, gila. Gila, apa dia? Ambil sebelah kanan. Apakah dia akan pit stop? Masa kan pit stop guys. Apa yang terjadi? Dengan Max Verstappen. Apakah kelihatan? Order-nya. Oke. Gara-gara dia tadi nabrak dulu ya si Max ya. Apa front wing-nya kena kali. Nah, dia harus ganti front wing kali ya. Oke. So far kita lumayan mendominasi guys. Sudah dibilang. Cukup baik kita. Masukin lab ke-3 barusan. Oke. Lumayan kelihatan jadinya. Corner-nya ketika mataharinya udah masuk. All right. Kita akan pit stop di lab ke-14 ini guys. Tapi bisa kalian lihat. Gap kita dengan Alex Alburn sudah 10 detik ya jauhnya. Jadi gue gak tau lagi ini AI 85% tapi gue disini mendominasi sekali guys. Sumpah. Late braking. Let's. Hampir spin gitu. Ini ban gue udah merah banget soalnya tuh. Udah orange ya. Jadi ya. Lumayan tidak enak bannya sudah. Karena kita akan pit stop. Ya tapi. Kita udah sangat jauh sekali nih dengan Alex Alburn udah 11 detik tuh guys kalau kalian lihat. All right. Kita akan ganti ke ban medium ya. Oke. Kita akan ganti ban. 10 detik Alex Alburn di belakang gue. Pasti akan disalip gue abis ini. Tapi ya. Otomatis. Yang bisa menyelamatkan AI ini hanyalah kalau misalnya ada yang namanya safety car ya. Setelah ini kita akan selesai. Kita akan selesai dengan kompon ini. Kita akan keluar di posisi 9 guys. Lumayan. Fuel target is plus 2. Let's move to mix 2 atau 3 please. Dapet di atas dong. Kita lihat apakah kita bisa. Kayaknya mereka-mereka ini pasti masuk pit stop sih guys abis ini guys. Jadi harusnya kita memimpin lagi ya. Tapi kita akan lihat aja. Bisa gak gue nyalin nih. Wah, mobil gitu keceng banget ya. Lalu guna overtake dan burn some of this energy. Regiardo di depan. Oke. Belum pit stop Regiardo. Lance is in for his stop. Alright. Kita akan santai dulu. Kita akan salip Regiardo disini. Yoi. Let's go boys. Ada. Black-black sama battle. Di posisi 3 dan 1. Eh, 2 dan 1. Sudah gue. Mereka juga belum pit stop semua ya ini guys. Di lab ini pasti mereka pit stop. Jadi, ya. Blacker dan battle. Teammate yang kembali bersatu. Walaupun beda tim sekarang di karir gue. Wah, ini gue udah hampir nyalin banget nih. Gap ke cari di belakangnya adalah 1.9 sekund. Alright. Mereka akan pit stop ya. Oke, pada pit stop semua. Of course. Gue kembali ngacir ya. Jadi, ya. It's gonna be a boring race for me. Lab ke 22 sampai bisa blue flag di gue guys. Williams ya. Kayaknya lab ke 24 gue akan pit stop untuk mengganti ke ban soft. Gue penasaran aja biar ada tantangan guys. Boleh nih, gak ada yang disalip-salip nih. Kalian lihat sendiri ya. Gap kita 12 detik sama Alex Alpon. Jadi, udah lumayan jauh banget game kita. Wits. Selalu melemper kalau gue ambil ngomong gini. Oke. Gap apa-apa, gamenya masih jauh banget. Gue penasaran gue akan pit stop nanti di lab ini. Lab sekarang ini gue harus stop. Gue akan ganti ke ban soft. Gue akan pake ban softnya sampe finish ya. Oke. Jadi, kita akan coba ya. Menggunakan sedikit cara yang tidak seharusnya digunakan. Oke. Kita ganti ban guys. Kita akan disalip sih harusnya ini. Sama Alpon dan Alpon. Oke. Ban soft kita 4%. Nice. Oke. Jadi, kita punya tantangan baru guys. Kita melakukan 2 pit stop. Yang mana seharusnya tidak perlu ya. Wuts. Ada siapa ini di sebelah gua. Lado Norris. Nice. Permisi Norris. Oke. Sekarang ada Sergio Perez, Alpon dan Esteban Ocon di depan gua ya. Wah. Akankah gua membuang posisi pertama gua gara-gara gua pit stop? Atau gua juga masih bisa mengejar ya. Kita akan lihat. Masih tersisa 12 step lagi. Jadi, masih banyak waktu yang bisa kita pakai. Oke. Norris sudah kita tinggal lumayan jauh. Dan mereka-mereka ini bannya juga medium sama hard. Jadi, harusnya bannya masih bagusan kita ya. Oke, terlihat di depan ada Esteban Ocon, Perez, dan Alexander Albon yang lumayan jauh ya. Alright. Sekarang ada yang memiliki lead. Gap yang di belakang kita adalah 2.2 sekundan. Oke, short shift. Biar ga will spin. Santai. Oke, sektor 2 kita umum. Oke, baterai terlihat bagus. Kau bisa menggunakan overtake untuk mengejar. Oke, bergerak terlihat bagus. Dapat DRS juga kita. Masuk selam kita. Gap yang di belakangnya di belakangnya adalah 10.2 sekundan. Oke. Kembali bertemu Williams. Wah. Wah. Mudah. Ditahan tadi. Satu mobil sama Williams. si okon ya ketahan dari oke dapat di aras kita guys sabar dulu santai masih banyak lab ya jadi tidak perlu terburu-buru ngejar si peres maksudnya nyalipnya ya santai aja kita dulu hai 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 di sini kita bisa nyalip si peres ya hai 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 kasih jarak seperlunya Hai nice cukup baik kita sekarang tinggal ales sampai cahalbon gila loh sampai gua harus ngepur pitstop lagi aja harusnya nggak perlu pitstop lagi ya sampai akhir bisa itu banyak medium tadi cuma gua penasaran aja bisa ngejar-ngejar mereka walaupun gua pitstop lagi gitu tapi bisa juga guys wah di Red Bull berarti gua udah lumayan kuat ya hai 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 masih tersisa 2,5 detik gas gua dengan alesadar almon ya gua pemasar 1 detik sekarang terus mendekat karena gua pakai pansof ya jadi ringan ya urban ya orang yang orangnya Hai sektor 1,5 Hai mereka sektor 2,5 lagi hai 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 awas white�ip Hai walaupun aja perumputnya Oke santuy Ya gak jadi ungu lagi Karena masuk rumput tadi Balik ke 2,5 detik lagi Sama keterampun gak apa-apa Nah kecil lagi Masih banyak labnya Masih ada 8 lab lagi ya Kadang-kadang emang belokan yang itu gak keliatan unjungnya ya Jadi agak rumit gitu Oke 1,6 detik Gue dengan alesan beralbon Oke disini hati-hati Jangan sampai kena rumput lagi Santuy, relax Oke good Oke We're catching the car ahead but be aware that these tires need to last till the end of the race Oke IRS gue udah habis terjalan Oke Sanduy dulu gak usah pakai IRS Oke 1-2 detik Masih menunggu dapetnya IRS kita Eh dapetnya IRS Alexander Albon Memimpin sekarang guys Gila sih Oke Maksudnya 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 Masih menunggu dapetnya Maksudnya Maksudnya Oh guys Oke Mau track limit? Gak apa-apa Santai aja Kita punya beberapa kali kesempatan dengan track limit Oke harusnya disini kita Bisa dapat yang namanya DRS Nice Let's go Harus sedikit Early braking supaya tidak menabrak Ales Albon Masih ada lima lep lagi guys jadi masih bisa kita perjuangkan Lumayan seru setelah gue pit stop ya Ada yang dilawan gitu Karena sebelumnya Angin doang depan gue guys Sumpah jadi Hamilton gak seru banget loh Giba si Hamilton apa gak bosen ya Main begitu ya Baik 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 Masih mendapat Mencari celah yang baik buat penyalip Alexander Albon Dapet DRS Dapet DRS Dapet DRS Dapet DRS Dapet DRS Dapet Megayun агat Ketak Ada tempat Visc았어요 Masih ada tempat Masih ada tempat Oh Special Will Spin I'm atam kita tinggal berapa persen? 50% ya? udah saatnya pensiun, pas banget di lap terakhir ini gak bisa dapat paseslap sih ini black juga oke, let's go tapi paseslapnya masih gua ya, belum ada yang mengalahkan alright guys let's go nice let's go boys easy win ya di sini Austria dong yang bisa bener-bener gua kuat banget jadi ya lumayan seru lumayan seru beberapa track belakangan ini gua bisa juara satu terus ya walaupun yang juara satunya harus struggle gitu kita sangat gembira dengan performa hari ini dan result akhirnya agak bohon sama Okon ya karena first happen tadi pit stop di awal gak tau kenapa kayaknya gak pernah nabrak dua itu hehehe alright nicely done nicely done 1,6,1 ya gila kenceng banget kita guys gak ada yang 1,6 sama sekali loh mereka 1,7 paling kenceng 1,7,0 Sebastian Vettel 1,7,0 juga nih first happen ya selisih hampir 1 detik sama gua ya gila case kita lumayan stabil ya kalau dilihat dari lap 1 sampai 1 sampai 13 itu sebelum gua pit stop gitu ya itu stabil tuh 1,7,1,7,1,8 sekali doang 1,7,1,7,1,7,1,7 semua setelah gua pit stop ke medium 1,7,1,8,1,7 juga lalu gua ganti ke soft 1,6,1,7,1,7,1,6,1,7,1,6 gitu ya berarti bener-bener pace kita stabil banget guys disini jadi memang yang sangat strong gua disini sangat strong bisa dibilang begitu standingnya kita cek gua 2,3,7 jauh banget 109 selisihnya sama Bastian Vettel racing point masih di atas masih di atas selisih minus 32 sama Mercedes Lance Troll tidak dapat point lagi dan lagi ya ya gua meng-carry racing point kali ini so itu tadi guys race kita di Austria race yang sangat-sangat kuat sekali gua di Austria ya misalkan lihat sendiri dan ya Coko mungkin gua akan coba deh 110 AI di Austria ya tapi di single player aja mungkin nanti gua pake pake Hamilton gitu atau botas di paling belakang gua akan coba bisa gak gua finish di urutan pertama gitu jadi ya nantikan aja mungkin nanti kalo gua iseng-iseng gua bakal bikin videonya overall pokoknya Austria yang dari semua track di F1 yang paling gua bisa ya paling gua lumayan kuat lah emang gak kenceng amat cuma gua kuat lah lumayan kuat mungkin AI 90 lebih gua masih bisa ngatasin ya di Austria doang kalo di track-track lain gua masih gak bisa ya di track-track lain masih susah oke terima kasih sekali lagi yang udah nonton guys jangan lupa yang buat kalian yang belum subscribe pastikan kalian klik the subscribe button karena sebentar kita 5000 subscriber so ya bantu gua ke 5000 subscriber terima kasih banyak dan juga buat kalian semua yang udah nonton yang udah subscribe yang udah like terima kasih banyak juga buat kalian semua jangan lupa video ini juga di like dan tinggalin komen di bawah dan share ke temen-temen kalian yes I'll see you on the next release of our video bye-bye peace out eh guys guys di sini ada video gua yang lain kalian bisa klik bisa tonton yang belum nonton dan di bawah sini ada tombol subscribe yang belum subscribe go click the subscribe button let's go see ya